Rumah seorang janda, 85 tahun di Kota Medan, ditutup tetangganya hingga penghuni terpaksa lompati pagar untuk keluar dan masuk ke rumahnya. Hal serupa juga terjadi di Bakasar, Sulawesi, Selatan. Keributan terjadi antara penghuni rumah nenek ERC Tumorang, janda 85 tahun dan tetangganya di Jalan Pelajar Timur Gang Satahi, Medan. Dimana akses keluar masuk rumah nenek ERC ditutup dengan tembok dan pagar. Konflik antara nenek ERC dengan tetangganya yang merupakan pensiunan polisi ini sudah terjadi sejak tahun 2019 silam. Mediasi yang dilakukan di kantor kecamatan tak dihadiri pihak yang menutup rumah. Hingga tiga pekan lalu, anak dari pensiunan polisi tersebut menutup seluruh akses keluar masuk penghuni rumah dan membangun pagar. Dengan fondasi di Corsemen. Akibatnya penghuni rumah yang ingin beraktifitas terpaksa keluar masuk melompati pagar menggunakan tangga. Memori bandingnya, kami juga masuk kontra memori banding. Kami menang bulan Juli. Naik lagi mereka ke kasasi. Nah, ini kan masih proses kasasi nih. Kan baru Juli kemarin nih, tiba-tiba ditutup 12 Agustus. Itulah kejadiannya. Sementara di Makassar, satu keluarga yang sudah tinggal selama 20 tahun di jalan Cilalang, Jaya 7, kecamatan Rapocini harus memanjat tembok setinggi lebih dari 5 meter menggunakan tangga. Untuk beraktifitas di luar rumah lantaran akses jalan sudah tertutup. Tadinya akses keluar masuk ke rumah berupa pintu kecil yang berada di antara tembok bangunan perumahan dan juga masjid. Namun sejak tiga hari terakhir pintu tersebut sudah tertutup tembok. Pihak Kelurahan bersama RTRW akan melakukan mediasi dengan menghadirkan pihak pengurus masjid untuk mencari jalan keluar persoalan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara dan Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan AI News.